Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi info seputar pakan ikan cupang Yang akan kita bahas adalah salah satu penyebab kematian burayak dan anakan ikan Akan menjadi topik kita hari ini Mungkin dari teman-teman pernah mengalami hilangnya burayak atau anakan cupang yang ada di lubungan Atau kolam pembesaran Ada beberapa sebab dari hilangnya burayak ikan yang awalnya banyak kemudian berkurang setelah menjadi anakan Atau teman-teman pernah mengalami anakan cupang yang mati beberapa di lubungan Bisa dari faktor air yang tidak bagus kemudian pakan yang tidak stereo dari bakteri Bisa juga dari faktor cuaca seperti saat ini ya teman-teman Kadang hujan dan kadang panas Kali ini kita bahas tentang penyebab burayak hilang dan anakan mati di lubungan yang disebabkan oleh pakan ikan cupang Baiklah teman-teman kita mulai saja dari pakan burayak umur 4 hari sampai dengan 2 minggu Dan biasanya kita menggunakan artemia atau kutu air bukan Untuk menggunakan kutu air sangat bagus untuk burayak Tetapi kutu air juga mempunyai kekurangan Bukan untuk burayaknya tapi sisi negatifnya terhadap air Kenapa? Jika teman-teman tidak bersih mencuci kutu air dan tidak teliti Bisa menyebabkan kematian pada burayak yang disebabkan oleh bakteri yang masih terbawa Karena kutu air sendiri lebih menyukai air yang keruh dan kotor di alamnya Bisa saja bakteri masih ada walaupun sudah kita cuci bersih sekali Nanti setelah selesai saya menjelaskan akan saya berikan solusi tepat untuk teman-teman Caranya menesterilkan pakan hidup untuk ikan cupang Jadi jangan di skip dulu ya teman-teman Agar teman-teman gak gagal paham apa yang saya sampaikan di topik ini Oh iya untuk yang baru bergabung di channel ini Jangan ragu untuk subscribe channel ini Karena di channel ini kalian akan mendapatkan sedikit banyak ilmu tentang ikan cupang Dari tahapan mengawinkan membesarkan burayak sampai dengan cara menjualnya Saya akan mengupload video di setiap harinya Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar cupang dari channel ini Ada baiknya teman-teman menekan loncengnya Agar teman-teman segera mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru Oke teman-teman kita kembali ke pembahasan pakan burayak Kemudian artemia Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan artemia bukan? Ya artemia adalah sejenis udang renik yang hidup di air laut atau air yang asin Bentuknya pun sangat pas untuk ukuran mulut burayak Biasanya kita harus menetaskan terlebih dahulu telur dari artemia ini selama 24 jam Menggunakan air asin dan air ator Artemia bagus untuk semua burayak ikan Burayak cupang salah satunya Artemia bisa kita gunakan untuk burayak umur 4 hari sampai dengan 2 minggu Sisi negatif yang saya rasakan artemia itu belum ada ya teman-teman Karena dari artemia sendiri sudah cukup kecil dan pas untuk ukuran mulut burayak Menurut pengalaman saya menggunakan artemia sangat membantu Untuk menesterilkan air dari segala macam penyakit yang ada di air Kenapa? Karena artemia hidup di air yang asin Dan teman-teman juga pasti menggunakan garam ikan untuk membunuh bakteri yang ada di air saat pergantian air kan Untuk cupangnya Nah teman-teman bisa tarik kesimpulan sendiri Apakah baik burayak 4 hari diberi artemia berikut dengan sedikit air asinnya Jadi bisa dihabis kesimpulan dari salah satu penyebab kematian burayak adalah kutu air Inilah penyebab dari kematian burayak usia 4 hari sampai dengan 2 minggu Bukan dari kutu airnya sendiri ya teman-teman Tapi proses penyaringan Dari proses penyaringannya bisa saja kita tidak terlalu bersih untuk menyaringnya Sehingga masih terdapat bakteri-bakteri yang ikut ke dalam pupukkan ikan cupang Solusinya nanti saya berikan setelah saya selesai pembahasan penyebab matinya boleh dan anakan Dan selanjutnya kita ke jentik nyamuk dan cacing sutra Jentik nyamuk dan cacing sutra bisa kita berikan pada anak kam cupang berusia 4 minggu Kita bahas jentik terlebih dahulu Jadi jentik nyamuk ini menurut pengalaman saya sangat tidak bagus berada di kolam lubukan burayak yang masih berumur 4 hari Kenapa jentik ini juga menjadi faktor kematian burayak 4 hari Karena si jentik ini menggigit makhluk hidup yang lebih kecil dari si jentiknya sendiri Memang jentik tidak memakan burayak atau memakan kutu air Tapi jentik ini menurut saya lebih jahat teman-teman Karena dia menggigit kemudian membuat luka pada burayak atau kutu air Dan kemudian burayak itu akan mati karena terluka Saran saya biarkan hindukan jantan tetap menjaga burayak sampai burayak bisa memakai jentik nyamuk Dan biasanya burayak umur 2 minggu sudah bisa untuk memakan jentik nyamuk Bahkan lebih besar dari jentik nyamuk itu tersendiri Oke teman-teman kita lanjut ke cacing sutra atau cacing rambut Cacing sutra sangat bagus diberikan pada burayak cupang usia 1 bulan Untuk memperterpahar pertumbuhan ikan cupangnya Kemudian sisi negatifnya dari cacing sutra adalah salah satunya hampir sama dengan kutu air Yaitu dari cara kita membersihkan airnya Membersihkan si cacing sutra tersebut Untuk burayak cupang sendiri juga pasti teman-teman sudah tahu Burayak cupang tidak rata pada pertumbuhannya Cacing sutra ini juga bisa menjadi penyebab burayak mati di usia yang ke 4 minggu atau 1 bulan Kenapa? Karena cacing sutra ini panjang ya teman-teman Tapi cukup untuk mulut burayak cupang 4 minggu Sisi negatif selanjutnya Dari pengalaman saya menggunakan cacing sutra Burayak itu banyak yang mati karena tersendak cacing Jadi ada baiknya jika teman-teman ingin menggunakan cacing sutra Lebih baik dicincang kecil-kecil terlebih dahulu Tidak berlaku untuk cacing beku atau bolbrom ya teman-teman Karena bolbrom itu tidak hidup Jadi burayak cupang tidak mendapatkan perlawanan saat ingin memakannya Jika ada pendapat atau masukan yang lain silahkan teman-teman ketik di kolom komentar Sekarang saya akan memberikan cara agar pakan hidup aman untuk burayak ikan cupang Dan juga untuk hindukan ikan cupangnya Berdasarkan apa yang sudah saya praktekkan sendiri di tempat saya dan telah se-uji selama ini Saya belajar dari pengalaman-pengalaman saya selama mengamati ikan cupang Hal yang harus teman-teman perhatikan saat memberi pakan hidup adalah kebersihan dari pakan hidupnya Saat membersihkan pakan hidup gunakan air bersih yang sudah diberikan garam ikan secukupnya Kemudian selanjutnya teteskan EM4 Pada wadah pakan hidup sebanyak 1 sampai dengan 3 tetes Lalu aduk dan pakan hidup telah steril dan berbagai macam bakteri telah mati Cara ini yang selalu saya pakai selama ini dan saya sudah membuktikannya sendiri Dan jika menurut teman-teman cara ini patut dicoba silahkan teman-teman terapkan dan praktekkan Lalu jika berhasil atau tidak untuk menekan kematian ikan cupang di rumah Nanti teman-teman bisa memberitahu saya di kolom komentar Baiklah teman-teman cukup sampai disini dulu informasi yang bisa saya berikan Untuk teman-teman setia dari channel ini Kita akhiri dulu sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!